Cita rasa kaum muda mendominasi di tiap lini kehidupan warga Taiwan. Teragam perjuangan pun kemudian dirintis dari semangat para pemuda, tak terkecuali dalam hal berdakwah. Teman-teman saya di Bumi Formosa punya pengalaman itu, menularkan nafas Islam demi hidup yang lebih bermakna dengan cara paling kekinian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! U-Bike adalah salah satunya. Layanan sepeda sewa ini sudah hadir di delapan kota. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengurangi tingkat polusi kendaraan bermotor. U-Bike bisa kita temukan di sudut-sudut jalan sampai di stasiun kereta seperti ini. Cara sewanya pun tak sulit, termasuk bagi para pendatang. Kita cukup memakai uang elektronik yang bisa kita beli ataupun isi ulang di toko-toko retail. Selesai daftar? Yuk jalan-jalan! Dijamin, penyusuri Taichang tak akan pernah bosan dengan bersepeda ini. Dan sekarang saya akan menuju ke taman kota Taichang untuk bertemu seorang teman di sana. Perkenalkan, dialah Adi Kusmayadi, mahasiswa Indonesia di program Magister Bidang Teknik Kimia di Universitas Tanggai Taichang. Kepada saya, Adi akan berkisah tentang sepak sejaknya berdakwah, di samping memuluskan tugas utamanya menuntut ilmu. Bagi saya, selain saya kuliah di sini, kita juga menjadi duta. Duta untuk Islam, sebagai Islam, Muslim. Pertama duta untuk negara saya. Dan tiga ya, otomasi untuk diri saya sendiri. Sehingga saya coba pengen, selain akademik ya, saya pengen coba menyiharkan tentang Muslim. Timasi Taichang, di Serik Nantun inilah, Adi habiskan sebagian hari-harinya di Taiwan. Di sini pula, Adi bermajelis dengan Muslim muda lainnya. Ada sekitar 230 keluarga Muslim lokal di Taichang. Total, kini ada 10.000 Muslim yang bermukim di Taichang, dan mayoritasnya adalah warga asal Indonesia. Saya lalu di bawah keliling masjid. Menilik penjual daging halal, melihat persiapan selat Jumat, hingga menyaksikan teman-teman mu'alaf mendalami Islam. Masya Allah, para mu'alaf di sini, walaupun dengan keterbatasan sarana untuk belajar, salah satunya di Besme ini, mereka tetap semangat untuk menimba ilmu kayak gitu. Kelas Bahasa Arab ini diadakan dua kali seminggu. Muridnya adalah mu'alaf, atau bahkan orang tewa lokal yang belum memeluk agama Islam. Merasakan bagaimana cara Allah mempertemukan ciptaannya dalam agama penuh rahmat. Selain Hana, saya bertemu Lin Li Ying, yang lima tahun lalu mantap mengucap kalimat sahadat. Islam telah mengantarnya menjadi manusia baru. Ia pun memilih nama Syedah sebagai nama Muslimnya. Dengan tubuh bergetar, ia kisahkan episode demi episode jalan hidupnya di masa lampau. Hingga akhirnya temukan cahaya Islam. Terima kasih telah menonton! Hadir sebagai milenial di Taichang, Adi tak mau kehilangan kesempatan, menyeru ajakan kebaikan pada sebaya, menuntun sahabat Taiwannya untuk masuk Islam. Alex adalah salah satunya. Sahabat Adi ini baru empat bulan menjadi mu'alaf. dan menun, menuntun, menuntun. menuntun, 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 menuntun. You and Adi are friends, right? Right. And what do you think about, is he a good teacher for learning Ikhra? He's a very good teacher. Because one day during the Juma day, and I hear him prefer the Azzam. And I remind, he have a very great voice and very great Azzam. So I start to learn Ikhra and Quran with him. And he teaches me so well, and now I'm in equal flow. I expect one day I can perform a very good Quran. Just like I did teacher. Kesempatan mendebar iman dan Islam di negeri minoritas muslim sungguh memantapkan Adi di jalan dakwah. Usai ini saya juga akan menemui seorang sahabat yang juga berjuang untuk agama Allah di Tuli, ibu kota Yuen Lin. Menegakkan syiar dengan memperluas ketersediaan makanan halal di kota tempat tinggalnya. Terima kasih. Terima kasih.